Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera bagi kita semua Oke kawan ku bagaimana cara pembuatan ring atau plank dengan ukuran diameter yang besar Oke kali ini kita akan membuat plank atau ring dengan diameter luar 1540 dan diameter dalam 1340 Dan kita harus mencari dulu lebar dari wadah plank tersebut karena diketahui diameter luar dan diameter dalamnya saja Cara mencarinya adalah diameter luar dikurangi diameter dalam 1540 dikurangi 1340 dan hasilnya 2200 Nah untuk mencari lebarnya 200 tadi dibagi menjadi 2 kawan Nah dan ketemunya 100 mm jadi lebar daripada plank tersebut 100 mm Oke kita langsung gambar aja pada plat yang mau dibikin planknya ya Kita ukur dulu lebar platnya Nah lebar platnya kita ukur dulu berapa ini 1200 ya 1200 Kita bagi menjadi 2 kita bagi menjadi 2 ya Ini nanti untuk garis tengah ya untuk menentuan titik dalam menarik jangkanya ya Ini kita tarik garis tengah dulu garis vertikal ya Dan setelah selesai menarik garis tengah kita pasang jangkanya kawan ya Pasang jangka untuk mengukur jari-jari Ini kita pakai diameter luar kawan ya yang kita tarik jangkanya ini Diameter luarnya tadi berapa 1540 Nah ini jari-jarinya nanti dibagi menjadi 2 kan Ini diameternya kan 1540 Nah untuk menentu jari-jarinya 1540 dibagi menjadi 2 Dan hasilnya 770 kawan ya Untuk jari-jari diameter luarnya 770 Nah ini kita pasang dulu jangkanya ya Ke angka 770 Dan kita grip untuk Titik menarik jangkanya Dan yang jari-jari patokan ini diameter luarnya saja kawan ya Kita nanti tidak menarik jangka untuk diameter Dalam gitu Nah ini diameter luarnya saja Diameter luarnya ya Oke setelah kita tarik garis yang pertama kita akan tarik garis yang kedua Tapi sebelumnya kita ukur dulu ya Ini tapi jangkanya jangan sampai dirubah kawan ya Ini kita tetap pada Diameter luar tadi ya Nah ini kita ukur dulu tadi lebarnya plank berapa Dia kan 100 kawan ya Lebarnya plank 100 Jadi jari-jari dari jangka tersebut 770 Ditambah Lebarnya plank tadi kawan ya 100 Jadi hasilnya 870 Ini untuk menentukan titik yang kedua Titik penarikan jangka yang kedua Nah dari tepi garis tepi sini kawan ya Itu diukur Dia 870 Dari jari-jari pertama ditambah Lebar plank Ini untuk menentukan titik yang kedua Nah disini dia ya 870 Itu Cara ukurnya kayak gitu kawan ya Untuk menentukan titik Jangka yang kedua Setelah itu baru kita bisa tarik Garis jangka yang kedua ya Nah ini Nah kita bisa ukur dulu Berapa Lebarnya Inilah lebarnya udah Bener 100 kawan ya Oke Kita lanjut untuk menarik garis yang kedua Pokoknya jangkanya jangan dirubah kawan ya Ini yang jadi patokan diameter luar gitu Kenapa kok diameter dalam kita gak tarik Karena kawan kita kalau tarik diameter dalam Nanti pada waktu pemotongan Dia akan melebar kawan diameter dalamnya itu Akan melebar Karena Pemuaian pada waktu Pemotongan kawan Makanya kita pakai diameter luar saja Nah terus kapan kita akan memotong diameter dalam Nanti kalau kita udah rakit potongan Potongan Yang ini kawan gemalnya Baru kita potong diameter dalam gitu Dan ini untuk menentukan titik yang ketiga kawan ya Untuk menentukan titik yang ketiga Kita ukur Sama dengan titik yang pertama dan kedua Gitu jaraknya Nah titik yang pertama dan kedua tadi Jadi 150 Kemudian yang kedua ketiga Dia jaraknya sama gitu Begitu juga seterusnya kawan Itu sama dia jaraknya Ini 150 semua Cara menentukan titik Selanjutnya Itu caranya kawan ya Baru kita lanjutkan untuk menarik Garis jangka selanjutnya Oke ini kita membutuhkan kurang lebih 4 plat ya Untuk pembuatan plank ini ya Setelah selesai kita menarik garis jangkanya Kita tarik garis lurus kawan ya Dari titik tepi ini Nah dari ujung garis tepi ini Ke titik pusat jangka tadi kawan ya Ke masing-masing titik pusat jangka tadi ya Begitu seterusnya Sampai ke Plat yang nomor 4 itu kawan ya Oke dan setelah selesai Kita lanjut ke Pemotongan platnya Terima kasih telah menonton Nah dan untuk yang garis ini kawan kita bisa potong langsung pun bisa Atau kita potong nantipun bisa Pada waktu Pemasangan platnya pada malnya gitu Nah ini kita potong langsung pun bisa Nah kita bikin malnya kawannya Kita bikin malnya ini sesuai diameter luar tadi Sesuai dengan diameter luar Yaitu 1540 gitu Dan kita lanjut untuk pemasangan platnya ya Ke mal Nah ini kita mal Ini diameter luar ya Kita paskan dulu ini Platnya ke mal yang kita buat ini Ke garis yang kita buat ini Nah Dengan cara ini kawan Pasti ukurannya pas Ya ukurannya bisa presisi kawan Untuk diameter dalam dan diameter luar gitu Kalau misalkan kita langsung potong untuk diameter dalam Biasanya itu memuai kawan hasilnya itu Diameternya lebih Klegger gitu Dari pengukuran semula gitu Tapi kalau kita rakit seperti ini Itu hasilnya Diameternya itu presisi Sesuai dengan Ukuran yang kita inginkan kawan Nah Dan ini kita tarik garis dulu ya Ini untuk menentukan nanti Pemotongan Diameter tengahnya Nah caranya kayak gini kawan ya Nah Ini baru kita pasang Plat lah Plat Seadanya lah Yang penting dia Sampai ke Ukuran diameternya gitu Nah ini Kita tag platnya Ini supaya hasilnya lebih Presisi kawan ya Untuk plank diameter dalamnya Maupun diameter luarnya Pasti dia akan rapat nanti Sesuai dengan Diameter yang kita inginkan gitu Nah Ini untuk titik tengahnya ya Nah ini kita paskan Untuk titik tengahnya Nah titik tengahnya Nah kita pastikan Nah Baru kita Script Nah Dan ini Kita Bisa proses Pemotongan untuk diameter Dalam gitu Dan ketika mendekati Plat yang kita Tag atau kita lah sini kawan ya Kita sisakan Pemotongannya Jangan Dipotong pull gitu Kalau dipotong pull Ya plat yang kita tag tadi Pasti lepas gitu Nanti Titiknya bisa berubah kawannya Jadi kalau Lepas sampai ke titik Sampai ke plat Yang untuk Titik pusat Garis tengah itu kawan ya Jangan dipotong pull kawan ya Nanti bisa Berubah nanti Titik pemotongannya gitu Nah terus motongnya Nanti kalau udah selesai Tinggal Kita potong gitu Nah ini sisanya Yang kita tidak potong tadi Baru kita bisa Potong gitu Nah Pasti hasilnya Diameter Dalamnya pas Diameter luarnya pun Pas Tidak mengembang gitu kawan Nah Gini caranya kawan ya Oke kawan Dan ini hasilnya ya Kita ukur dulu Ini diameter luarnya Adalah 1540 Nah Ini dia Dan diameter dalangnya adalah 1340 Oke kawan Semoga ini bermanfaat Jangan lupa di like Di subscribe Serta di share ya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua